Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asyrafil anhiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Pertama-tama, marilah kita panjatkan Puji syukur hadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua Tak lupa, salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad salallahu alaihi wassalam Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya Dan sampai kepada kita selaku umatnya Amin Ramadan Karim, merhaban ya Ramadan Bulan Ramadan telah benar-benar datang menjelang Kaum muslimin kembali bergembira dengan datangnya bulan mulia ini Setelah 11 bulan, kita mengarungi kehidupan yang penuh warna-warni Maka inilah momentum yang tepat Bagi kita semua untuk membersihkan diri dari segala dosa yang melekat tanpa kita sadari Sungguh kita sangat bergembira sepenuh hati dengan datangnya bulan Ramadan yang penuh berkah Rasa gembira ini adalah jerminan ketakwaan yang ada dalam hati kita Karena sejatinya bulan Ramadan adalah salah satu syiat agama kita Yang harus senantiasa kita hormati dan agungkan Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Hajj ayat 32 yang berbunyi A'uzu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Artinya demikianlah perintah Allah Dan barang siapa yang menganggungkan syiar-syiar Allah Maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati Kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT Sesungguhnya kita sangat bergembira dengan hadirnya bulan Ramadan Karena bulan Ramadan membawa banyak keutamaan bagi kita semua Jika kita merununginya satu persatu lebih mendalam Maka tentuhlah kegembiraan itu akan kian bertambah dan sempurna Marilah kita melihat beberapa alasan Mengapa kita bersuka cita menyambut bulan Ramadan Yang pertama karena bulan Ramadan adalah penggugur dosa kita Rasulullah SAW bersabda Yang artinya solat jumat ke solat berikutnya Puasa Ramadan kepuasa Ramadan berikutnya adalah penghapus dosa apabila perbuatan dosa besar ditinggalkan Hadis ruwayat muslim Hadirnya bulan Ramadan Sungguh menjadikan momentum yang tepat bagi kita semua Untuk membersihkan diri dari segala noda dosa dan kemaksiatan yang tidak kita sadari Ibaratnya pakaian yang sehari-hari kita pakai Meskipun tidak terkena lumpur atau kotoran Tetap saja kita harus mencucinya Karena ada debu yang melekat erat Begitupun dengan kita Sekalipun kita tidak berbuat dosa besar Tetapi tanpa kita sadari Ada hal yang mengakibatkan nada kecil dalam hati kita Bisa jadi melalui lisan, pandangan, atau bahkan anggota tubuh kita Astagfirullahaladzim, hasbunallah, wanikmal wakil Kaum muslimin yang berbahagia Hal kedua yang membuat kita berbahagia adalah Karena bulan Ramadan adalah bulan musim kebaikan Dimana kita semua berbondong-bondong Menjalankan ibadah dengan penuh semangat Inilah yang dijelaskan oleh hadis Rasulullah SAW Tentang Ramadan sebagai musim kebaikan dan menakjubkan Dimana dibuka pintu-pintu syurga Ditutup pintu-pintu neraka Syetan-syetan dibelunggu Dan berseruhlah para malaikat Wahai pencari kebaikan, sambutlah Dan wahai pencari kejahatan, berhentihlah Demikianlah sampai berakhirnya bulan Ramadan Hadis Ruwayat Ahmad Inilah yang menjadikan kita berbahagia Karena kebaikan begitu mudah dijalankan Bersama kita lihat di masjid Musolah, bahkan rumah-rumah kita Bagaimana Ramadan menyinari kita Dengan amal dan kegiatan yang tak putus dan henti-hentinya Dari pagi hari hingga menjelang malam Bergantian kita melaksanakan amal yang begitu beragam Subhanallah, walhamdulillah Hal ketiga yang membuat kita berbahagia adalah Karena bulan Ramadan adalah bulan dimana ukwah kita meningkat Bayangkan saja hari-hari kita dipenuhi dengan banyaknya para jamaah masjid Dari mulai sholat tarawih berjamaah Tadarus setelah tarawih Hingga sholat subuh berjamaah Kaum muslimin setiap harinya berkumpul Dan merasakan ukwah yang luar biasa Kaum muslimin yang berbahagia Yang terakhir Tentu saja yang membuat kita berbahagia Adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala Menjanjikan banyak pahala kemuliaan Bagi kita semua Melalui amal yang ada di dalamnya Yang pada setiap amal Mempunyai keutamaan masing-masing Teman-temanku Marilah kita jadikan kegembiraan ini Sebagai pemicu awal Untuk bersemangat mengaluni samudera keberkahan Yang begitu beragam ibadahnya Agar semua yang dijanjikan Bisa kita dapatkan dalam Ramadan ini Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memudahkan kita semua Amin Teman-temanku Sebelum saya mengakhiri pidato saya Ada pantun buat kalian semua Batok kelapa dibakar jadi bara Terbakar semua tidak tersisa Wahai semua sanak saudara Saya ucapkan selamat menyambut bulan puasa Akhir kata saya ucapkan Wabilahi taufiq wal hidayah Waridu wal inayah Akhirul kalam Suma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton